Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi dengan Mamak Dara Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Mamak Dara akan buat menu makan siang yang super enak, asli bikin lagi dan insyaallah teman-teman pasti suka Beneran ini serius enak banget untuk resep dan cara buatnya, nonton videonya sampai habis ya Jangan di skip, oke langsung aja kita ke bahannya Mari kita masak Langkah pertama aku sudah siapkan jengkol 500 gram dan ini untuk jengkolnya udah aku rebus terlebih dulu ya kemudian siapkan juga teri medan, ini kurang lebih 150 gram, kemudian ini nanti untuk jengkolnya akan kita potong-potong atau kita iris memanjang selanjutnya aku akan siapkan bumbunya, nah disini aku pakai cabai rawit cabai hijau, bawang merah, bawang putih dan tomat untuk semua bahannya itu akan kita iris-iris saja ya sebelum kita iris bumbunya ini aku akan potong-potong dulu jengkolnya iris memanjang seperti ini aja sebelumnya juga untuk jengkolnya ini udah aku rendam selama 4 hari ya jengkolnya kita rendam 4 hari agar nanti ketika kita makan jengkolnya tidak berbau kamar mandi juga aman ini jengkolnya udah selesai kita iris kita sisihkan terlebih dulu lanjut aku akan iris-iris semua bumbu yang udah kita siapkan oh iya teman-teman untuk bumbu yang kita gunakan ini boleh sesuai dengan selera teman-teman di rumah seberapa banyak bawang dan cabainya itu teman-teman kira-kira aja ya mampu yang udah saya bisa bumbunya udah selesai kita sisihkan terlebih dulu lanjut aku udah panaskan minyak nah ini aku akan goreng sebentar jengkolnya cengkolnya udah agak kering langsung aja kita angkat lalu jangan lupa ditiriskan lanjut disini aku akan goreng dulu teri medannya untuk teri medan ini kita goreng harus benar-benar kering ya jangan lupa dibolak-balik agar di pinggir-pinggirnya itu enggak hangus oke ini teri medannya udah kering langsung aja kita angkat dan kita tiriskan kemudian ini minyaknya akan kita kurangi sedikit ya lanjut kalau minyaknya udah panas kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya tumis sampai harum masya Allah teman-teman aku tinggal sebentar ngeluarin cucian dari mesin cuci langsung hangus seperti ini teman-teman tapi masih bisa digunakan langsung aja ini aku masukkan cabai dan tomatnya tumis sampai agak sedikit layu oke disini langsung aja aku masukkan garam gula dan penyedap rasa secukupnya untuk garamnya jangan banyak-banyak ya teman-teman karena kan kita disini pakai teri medan teri medan itu rasanya udah agak asin jadi garamnya secukupnya aja bumbunya udah mateng udah layu langsung aja disini aku masukkan teri medan dan jengkolnya langsung kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata masya Allah ini teman-teman beneran enak banget aku enggak bohong bagi teman-teman pecinta jengkol ini wajib banget teman-teman coba aku jamin nih teman-teman pasti ketagihan ini nih teman-teman kalau menu seperti ini aku jamin teman-teman makannya nggak cukup satu piring oke ini udah tercampur rata boleh teman-teman cicipi dulu rasanya kalau kira-kira udah pas boleh langsung teman-teman matikan apinya selanjutnya siap kita sajikan tadaaa ini dia tumis cengkol teri medan yang rasanya tuh enak banget mantul banget dan aku jamin bagi kalian-kalian yang suka banget dengan jengkol pasti nih kalau kalian rasain jengkol tumis teri ini kalian-kalian semua pasti ketagihan pasti juga akan nambah berkali-kali serius ini beneran enak banget oke semoga resepku ini bermanfaat ya jangan lupa support aku dengan like komen dan subscribe jangan lupa tekan juga notifikasinya agar selalu update resep-resep terbaru dari aku dan bagi teman-teman yang udah nonton aku ucapkan terima kasih ya semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di resep-resepku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye